Kita lanjut video terjemahan Zenekles bagian ke-8. Nah di sini kita hari berikutnya, dia menemui temannya dan menceritakan kesusahannya. Apa kesusahannya itu? Kesusahannya itu adalah dia diundang oleh kementerian untuk hadir, tetapi dia tidak memiliki perhiasan untuk dipakai di hari undangan tersebut. Nah Madam Forrester, temannya Madam Forrester ya, pergi ke lemari yang memiliki cermin, mengeluarkan sebuah kotak perhiasan besar, membawanya kembali, membukanya, dan berkata pada Madam Loisel atau Mathilde. Pilihlah kawanku atau sayangku bisa juga. Dia melihat, mula-mula dia melihat beberapa gelang, kemudian kalung mutiara, lalu sebuah salib, salib emas ya, salib emas venesia bertah-tahkan batu-batu berharga dengan pengerjaan yang mengagumkan, artinya karyanya itu halus ya. Dia mencoba perhiasan itu di depan cermin, ragu-ragu dan tidak dapat memutuskan untuk berpisah dengan batu perhiasan tersebut, untuk memberikannya kembali, atau mengembalikannya, dia terus bertanya, apakah ini sudah semuanya? Di sini dampak bahwa Mathilde atau Madam Loisel ini, orangnya tidak puas, atau tidak puas dengan apa yang telah ada, padahal yang diberikan oleh temannya ini, sudah batu-batu permata, atau perhiasan-perhiasan yang sudah bagus semuanya. Nah, barangkali itu dulu untuk bagian ke-8 ini, mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa.